Fenomena panik buying minyak goreng di Kabupaten Penajam Pasir Utara, PPU, mulai terlihat. Hal itu terpantau dalam setiap momen kedatangan stok minyak goreng, baik di retail modern maupun yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dalam operasi pasar murah, yang digelar Dinas Perdagangan PPU dan Bulog PPU, terlihat antrian panjang masyarakat yang ingin membeli minyak goreng sejak pagi, Kamis, tanggal 10 Maret tahun 2022. Ketua PKK PPU Syatriani yang turut hadir memantau operasi pasar atau pasar murah minyak goreng itu, mengatakan banyak masyarakat yang sudah panik buying terhadap minyak goreng. Menurutnya, dari beberapa pengakuan masyarakat bahkan ada yang telah memiliki 5 hingga 20 liter minyak goreng di rumah masing-masing. Namun tetap membeli karena khawatir stok minyak goreng tidak tersedia lagi. Kondisi ini juga membuat pasar murah yang harusnya menyasar masyarakat ekonomi kelas menengah ke bawah, menjadi tidak tepat sasaran. Pengawasan dan koordinasi dari operasi pasar ini juga dianggap tidak maksimal. Persyaratan hanya dengan membawa kartu keluarga, KK, dan KTP, tetap dianggap tidak maksimal untuk mengantisipasi adanya warga yang membeli dengan jumlah banyak. Jika sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!